Oke, puji syukur mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius dan saya mengajak kita untuk kembali mempelajari Injil Matius. Kita sudah sampai kepada pasalnya yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 dan mari kita melihat hari ini ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat kita akan baca sili berganti, saya mulai ayat 7, jemaat ayat 8, demikian sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Bapak di surga, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami datang kepadamu. Karena berkat-berkat yang begitu indah yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Berkat keselamatan, berkat persekutuan, berkat jemaat yang engkau dirikan di tempat ini. Dan Tuhan kami berkumpul sebagai tubuhmu, dan ketika kami berkumpul ini, engkau kiranya memberkati kami dengan firmanmu. Dengan pengertian akan kebenaranmu. Tuhan kami meminta hal ini, karena engkau menyuruh kami untuk memintanya. Oleh karena itu kami mencari Tuhan kebenaranmu, agar dinyatakan dalam waktu yang berikut ini. Sekali lagi kami minta dengan yakin, bahwa di dalam Yesus Kristus kami memilikinya. Dalam nama anak tunggal Allah itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Surah yang kasih Tuhan, kita masih dalam kotbah di Bukit. Tidak lama lagi, karena kotbah di Bukit akan selesai di pasal yang ke-7. Namun sudah cukup panjang kita membahas kotbah di Bukit dari pasal 5, pasal 6, dan sudah sampai di pasal yang ke-7. Dan selama dalam kotbah di Bukit, kita telah memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menekankan hubungan manusia yang benar dengan Tuhan. Dan bahwa hubungan manusia yang benar dengan Tuhan itu bukan terlihat dari hal-hal eksternal. Bukan terlihat dari berdoa di hadapan orang, atau berpuasa yang sampai orang melihat-lihat. Namun sesuatu yang di dalam hati, bahkan mentaati hukum pun itu adalah perihal hati. Perintah untuk jangan membunuh, apakah itu dipahami dengan hati. Perintah untuk jangan berzinah, apakah itu dipahami dari hati. Bukan hanya sekedar perbuatan fisiknya saja. Jadi ada suatu penekanan bahwa kita harus punya suatu hubungan rohani yang benar dengan Tuhan. Dan salah satu cara kita bisa menunjukkan, atau salah satu bukti orang memiliki suatu hubungan pribadi dengan Tuhan adalah bahwa dia berdoa. Bahwa dia meminta kepada Tuhan, dia kenal dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi fokus dari perikop yang baru saja kita baca ini. Tuhan berseru katanya, Tuhan mengajarkan, mintalah katanya, carilah dan ketoklah. Oh suruh yang enggak sedang Tuhan. Seorang anak, dia akan meminta kepada bapaknya. Dan bagaimana cara dia meminta kepada bapaknya tergantung hubungan dia dengan bapaknya. Kalau seorang anak tumbuh besar di bawah seorang ayah yang jahat, yang pelit dan marah-marah terus. Apakah anak ini akan sering meminta kepada ayahnya? Tentu tidak. Mungkin sudah sering dia meminta sesuatu, ayahnya marahin dia. Dia meminta sesuatu, ayahnya malah meledak dalam emosi dan lain sebagainya. Anak ini akan belajar bahwa, ah lebih baik saya tidak usah minta apa-apa dari ayah saya. Sebaliknya mungkin ada seorang anak yang tumbuh besar di bawah seorang ayah yang memanjakan dia. Namun bukan karena ayahnya mengasihi dia, namun karena justru ayahnya tidak begitu peduli. Mungkin ayahnya terlalu sibuk untuk anaknya, sehingga mengkompensasi itu dengan memberikan apa saja yang diinginkan anaknya. Karena ayahnya tidak punya waktu untuk begitu peduli dengan dia, sehingga ada apa yang dia minta, yaudah nih kasih kamu. Ada apa yang dia minta, yaudah nih kasih kamu. Maka apa yang akan dipelajari oleh anak ini, saudara? Mungkin anak ini akan mempelajari bahwa dia bisa minta apa saja yang ayahnya tidak akan peduli dan akan main kasih saja, walaupun akhirnya itu mencelakakan dirinya. Namun tidak demikian kalau seorang anak tumbuh besar dengan ayah yang mengasihi dia, yang peduli dengan dia. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa Bapak di sorga adalah seperti itu. Dan, saudara yang ngasih Tuhan, mengajarkan bagaimana kita memiliki hubungan dan sikap yang benar dalam doa kepada Bapak di sorga. Dan kemudian kita akan lihat, sikap yang benar itu akan berefek kepada hubungan kita dengan manusia juga di ayat yang ke-12. Jadi saya akan membagi kotbah kita menjadi dua bagian besar. Karena kita ingin belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita bersikap terhadap Bapak di sorga dan bersikap terhadap sesama kita manusia. Yang pertama, saudara yang ngasih Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan terhadap Bapak kita di sorga. Ya, tentu ada banyak hal. Kita bisa bicara mengenai kita harus taat kepada Bapak di sorga. Kita bisa bicara bagaimana kita harus takut akan dia atau percaya kepada dia. Namun yang difokuskan dalam perikop ini adalah Tuhan ingin kita berdoa kepada dia. Tuhan ingin kita meminta kepadanya. Tuhan ingin kita mencari dan mengetuk. Oh, saudara, doa. Saya rasa sangat klise sekali. Orang Kristian tahu, oh kita harus berdoa. Kita harus berdoa, katanya lain sebagainya. Dan semua orang Kristian sudah-sudah dengar itu. Namun, berapa banyak yang sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupannya. Teorinya semua orang sudah tahu kita harus berdoa. Tetapi berapa banyak yang benar-benar melakukannya. Berapa banyak yang membaca ayat ini. Dan berkata, ada suatu undangan yang sangat simpel dari Tuhan. Tuhan bilang, mintalah, carilah, dan ketuklah. Dan berapa banyak orang Kristian di dunia ini yang akhirnya mengerjakan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Yang sibuk kesana kemari. Yang berjuang sekuat tenaga. Hal-hal yang bagus. Namun, tidak memakai sesuatu yang Tuhan telah sediakan baginya. Yaitu kemampuan, kesempatan. Privilege untuk datang kepada Tuhan dan meminta. Oh, saudara, yang kasih alam Tuhan. Namun, kita ingin melihat di sini. Bagaimana sih seharusnya kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Bagaimana seharusnya kita berdoa. Kemarin di chapel saya ada bertanya kepada mahasiswa. Siapa di Alkitab yang tercatat paling banyak berdoa? Siapa di Alkitab yang tercatat paling banyak berdoa? Ternyata jawabannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tercatat dalam Injil. Berdoa terus kepada Bapaknya yang di sorga. Itu sangat mencengangkan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri. Kok yang paling banyak berdoa adalah Tuhan Yesus? Tetapi dia benar-benar ketika dia menghidupi hidupnya di dunia ini. Dia berdoa terus. Dan kalau Tuhan Yesus seperti itu, bagaimana dengan kita seharusnya? Bagaimanakah Tuhan ingin kita berdoa? Perikop ini mengajarkan. Yang pertama, suruhnya sama Tuhan. Kita disuruh untuk meminta sebagai seorang anak. Ini yang paling penting terlebih dahulu. Kita disuruh meminta sebagai seorang anak kepada seorang, kepada Bapaknya. Mungkin kita berkata, atas dasar apa kita bisa meminta seperti itu? Bagaimana kita bisa berkata, bagaimana kita bisa menganggap Allah sebagai Bapak kita? Bukankah kita ini musuh Tuhan? Bukankah manusia telah meninggalkan Tuhan? Bukankah kita sudah berdosa? Kita sudah memberontak? Dengan keberanian apa kita bisa datang dan menganggap Tuhan sebagai orang yang dekat? Saking dekatnya bahkan sebagai Bapak. Hubungan ayah dan anak, ini adalah hubungan yang sangat erat sekali. Dimana bisa bebas berbicara satu dengan yang lain. Oh mungkin ada diantara manusia yang hubungan ayah dan anaknya tidak terlalu bagus. Tapi bukan itu desain Tuhan. Bukan itu desain Tuhan. Desain Tuhan adalah digambarkan bagaimana hubungan Allah Bapak dengan Yesus Kristus. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa indah. Tetapi kita disuruh meminta sebagai seorang anak kepada Bapak. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah Yesus Kristus anak tunggal Allah? Pernah gak ada berpikir? Alkitab berkata Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Kalau dia anak tunggal, apakah saya juga anak? Kalau saya anak, dia bukan anak tunggal lagi dong kalau begitu. Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya anak juga? Bukankah saya datang kepada Allah sebagai Bapak saya? Oh surah yang gak selamat Tuhan. Memang Yesus Kristus adalah putra tunggal Allah. Anak tunggal Allah. Tetapi dikatakan disitu. Kalau dalam KJV dia bilang the only begotten son of God. Satu-satunya anak yang langsung dari Allah. Yang langsung berasal dari Allah itu sendiri. Dan surah yang gak selamat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jawabannya adalah kembali Yesus Kristus itu. Kembali jawabannya dari Yesus Kristus. Kita memang tadinya musuh Tuhan. Namun sang putra tunggal telah datang. Dan dia datang untuk membuat kita menjadi anak-anak Allah juga. Dia datang mendamaikan dosa kita. Dia datang untuk menerima hukuman atas dosa kepada dirinya. Ketika dia datang kayu salib. Dia sedang menanggung dosa kita. Ironisnya orang-orang sana tidak paham apa yang sedang terjadi. Mereka tidak paham dan mereka malah mengolok dia. Kalau engkau anak Allah turun dari salib itu kami akan percaya. Oh surah yang kesal Tuhan. Yesus Kristus turun atau tidak turun dari salib itu dia tetap anak Allah. Namun kalau dia turun dari salib itu hanya dia anak Allah. Dan kita tidak akan pernah menjadi anak Allah. Karena kita tetap musuhnya. Justru dia tetap di atas salib itu. Bukan karena dia bukan anak Allah. Dia adalah satu-satunya putra. Yang langsung dari Tuhan. Tetapi dia tetap di atas salib itu. Supaya kita bisa ikut menjadi anak-anaknya. Sehingga ada dasar bagi Tuhan untuk berkata. Dosa manusia sudah selesai. Membarang siapa yang percaya. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi sudah dengan Tuhan. Kita diadopsi. Kita diangkat menjadi anak. Kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah. Dan kuncinya adalah apa yang Yesus Kristus lakukan. Oleh karena itu kalau kita membuat suatu perbandingan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama. Allah disebut sebagai Bapak. Berapa kali? Ada yang menghitung katanya. Di dalam perjanjian lama. Allah disebut sebagai Bapak. Itu sekitar 15 kali. Perjanjian lama itu panjang. Kejadian sampai maliaki. Berapa pasal itu. Tapi dalam perjanjian baru. Setelah kedatangan Yesus Kristus. Allah disebut sebagai Bapak. Lebih dari 200 kali. Ada yang menghitung katanya sekitar 245 kali. Suatu kontras yang luar biasa. 15 kali di dalam perjanjian lama. Allah disebut Bapak. Tetapi 245 kali. Allah disebut Bapak. Di dalam perjanjian baru. Karena Yesus Kristus telah datang. Dia sang putra. Datang supaya kita. Bisa ikut mendapatkan. Status anak itu. Kalau kita diselamatkan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya keparahnya. Dan kita masuk dalam keluarganya. Melalui iman. Oh suri yang kasih Tuhan. Dengan dasar inilah. Nomor satu kita meminta. Karena. Engkau adalah Bapakku. Ya Tuhan. Engkau adalah Bapakku. Aku adalah anakmu. Maka permintaan yang seperti ini. Adalah permintaan yang efektif. Permintaan seperti ini. Adalah permintaan yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya. Belum percaya Yesus Kristus. Mereka ingin memakai ayat ini. Tapi ayat ini bukanlah untuk mereka sebenarnya. Ayat ini adalah untuk orang yang meminta. Kepada Allah sebagai Bapaknya. Di dalam Alkitab tidak ada janji. Tidak ada jaminan. Bahwa Tuhan akan mendengarkan doa orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada jaminan. Satu-satunya doa orang yang belum percaya. Yang Tuhan janji akan dengar. Adalah doa meminta keselamatan. Karena ada janjinya itu. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tetapi sudah tidak selam Tuhan. Selebihnya Tuhan berkata kepada anak-anaknya. Tuhan berkata kepada orang-orang yang sudah percaya. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Karena engkau meminta sebagai seorang anak. Kepada Bapaknya. Sudah tidak selam Tuhan. Ini nomor satu perlu kita perhatikan. Apakah kita sudah berstatuskan anak Tuhan. Bagaimana berstatus anak Tuhan? Oh dari tadi sudah kita baca panjang lebar. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Mengapa saya menekankan ini? Karena sekarang ada muncul teologi yang aneh. Sudah tidak selam Tuhan. Teologi yang aneh berkata. Kamu percaya Yesus belum anak Tuhan katanya. Kamu harus jadi sempurna dulu. Baru menjadi anak. Repot kalau begitu. Coba kita lihat. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Nah ini disebut kelahiran kembali. Sekarang saya tanya kepada kita semua. Karena kita semua disini adalah anak. Enggak mungkin enggak. Semuanya anak kan disini kan? Pasti. Satu-satunya yang bukan anak itu Adam dan Hawa. Setelahnya semua manusia habis itu anak. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana dan kehebatan apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa menjadi anak? Coba Anda pikirkan. Jawabannya tidak ada saudara. Anda dilahirkan. Itulah makanya Anda menjadi anak. Makanya kita semua menjadi anak. Karena kita lahir. Bukan karena wah saya berhasil. Tidak. Kita dilahirkan. Oleh karena itu, keselamatan adalah disebut kelahiran kembali. Yesus berkata kepada Nicodemus. Kecuali kamu dilahirkan kembali. Maka kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kita harus mengalami proses kelahiran itu. Kelahiran rohani. Melalui iman kepada Yesus Kristus. Oke, coba kita kembali ke dalam Matius pasal yang ketujuh sekarang. Tuhan Yesus mengajar bagaimana kita harus meminta. Yang pertama, kita meminta sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Orang yang sudah diselamatkan, saudara. Yang kedua, kita diajarkan untuk meminta secara terus-menerus. Secara konsisten. Tuhan ingin kita meminta dengan konsisten. Dengan terus-menerus kepadanya. Coba kita lihat. Pertama, kita perhatikan dulu. Ini adalah perintah. Di dalam bahasa aslinya, ini bentuk perintah. Minta lah, katanya disini. Minta lah. Dalam bahasa aslinya juga bentuk perintah. Ditambahkan kata lah. Minta lah, maka akan diberikan keparamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuk lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada tiga perintah disini. Minta lah, carilah, ketuk lah. Dan di dalam bahasa Yunani, yang menjadi basis dari Alkitab kita, kata perintah itu ada dua jenis. Ada perintah yang disebut perintah auris, ada perintah yang disebut perintah present. Perintah auris adalah perintah yang untuk sesekali. Misalnya, tutup pintunya. Atau dia suruh panjat pohon ini. Itu perintah yang sesekali. Tetapi perintah yang disebut perintah present imperatif. Itu adalah perintah yang untuk dikerjakan terus menerus. Ini adalah perintah yang berkata, lanjutkan, teruskan. Lakukan terus hal tersebut. Dan, kira-kira perintah jenis apa yang dipakai oleh Tuhan disini? Yang dipakai oleh Tuhan adalah bentuk present imperatif. Tuhan ingin kita untuk meminta dan berdoa dan mencari dan mengetuk. Terus menerus. Secara konsisten. Tuhan tidak ingin kita berdoa hanya, ya kadang-kadang, ya. Ada sesuatu yang terlintas selalu, ya kita sampaikan kepada Tuhan, namun kemudian kita lupakan sama sekali habis itu. Bukan. Disini Tuhan sedang berbicara mengenai orang yang terus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Terus meminta kepada Tuhan. Dan ketika kita meminta demikian kepada Tuhan, maka kita semakin dekat kepadanya. Dan kita semakin yakin juga dengan apa yang kita minta itu. Kadang-kadang, kalau masih punya anak yang masih kecil, anak saya tiga yang paling kecil masih lima tahun. Kadang-kadang mereka bisa minta barang. Apalagi yang masih kecil. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang lihat-lihat, ini mintanya serius? Atau ini mintanya cuma istilahnya apa? Pikiran sesaat saja. Misalnya kita lagi jalan, di mana, dilihat balon. Pak saya mau balon, katanya. Pikiran, ini permintaan yang serius memang dia pengen, atau dia kebetulan tergoda oleh barang yang warna-warni dia pengen begitu. Seberapa ingin dia sebenarnya akan hal itu. Sehingga kita tidak langsung kasih, walaupun kita mungkin pengen, kalau memang sesuatu yang dia betul-betul butuhkan, sesuatu yang benar-betul penting untuk dia, kita ingin memberikan itu. Tapi kita berpikir, seberapa ingin dia sebenarnya, atau itu hanya sesuatu yang asal lewat dalam hatinya saja. Dan salah satu cara kita melihat itu adalah, seberapa dia serius memintanya. Seberapa dia serius memintanya. Kalau kemudian kita bilang, cobalah, masa ini balon masih ada kok, atau kita ngomong yang lain, terus kita lewat. Dia lupa akan hal itu sama sekali, berarti itu bukan sesuatu yang memang benar-benar dari kerinduan hatinya, bukan sesuatu yang memang sangat penting bagi dia sebenarnya. Dan ini salah satu alasan mengapa Tuhan menyuruh kita ketika kita berdoa kepadanya. Kita disuruh mengulang, terus, terus menerus berdoa. Bukan karena Tuhan itu senang melihat kita kesusahan, atau Tuhan kayak orang pelit yang, ah lu harus minta seratus kali dulu, seribu kali dulu, baru saya mau kasih. Bukan. Bukan karena Tuhan punya sifat seperti itu. Tapi karena Tuhan ingin kita, ketika kita berdoa, doa itu dikatakan bukan hanya sekedar mengubah Tuhan, atau bukan terutama kita mau mengubah Tuhan. Tapi doa malah mengubah diri kita sendiri juga. Ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh merenungkan, apa yang saya minta sama Tuhan? Apa yang saya cari dari Tuhan? Apa yang saya ketung? Apa yang benar-benar saya rindukan, saya inginkan? Dan kalau kita perhatikan perintahnya ini, tiga perintah diberikan. Dan ketiganya ini menunjukkan suatu intensitas yang semakin meningkat. Ada meminta, ada mencari, kemudian ada mengetuk. Meminta melibatkan kata-kata. Kalau kita minta, kita buka suara. Minta, tolong minta ini. Mencari, memperlihatkan suatu intensitas yang lebih. Mencari, ada usaha yang dikeluarkan. Mungkin dia sibuk sana-sini mencari atau melakukan sesuatu. Mengetuk, ini lebih intensif lagi. Kita pergi ke rumah seseorang. Kita datang ke dia. Kita ingin masuk. Kita mengetuk pintunya. Dan Tuhan ingin, ketika kita meminta keparahnya. Ini suatu tindakan yang memperlihatkan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya ingin berkatnya Tuhan. Kita bukan hanya ingin pemberian dari Tuhan. Namun kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Kita ingin datang ke tempat Tuhan. Kita mengetuk pintunya. Dan Tuhan berkata, aku pasti membiarkan engkau masuk. Karena engkau punya kerinduan itu. Bayangkan, di tempat lain Tuhan berkata, dia mengetuk pintu kita. Di dalam wahyu, wahyu pasal 3, Tuhan berkata, lihat, aku berdiri dan mengetuk pintu. Barang siapa yang mendengarnya dan membuka pintu, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama dengan dia. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Betapa indahnya. Makanya Tuhan suruh, Kamu, kalau kamu mengetuk pintuku, Aku mengetuk pintumu. Banyak orang gak mau buka. Banyak orang menutup pintunya. Apakah itu masalah keselamatan bagi orang yang belum diselamatkan? Bahwa pintu sudah Tuhan ketuk. Bagaimana cara Tuhan mengetuk pintu hatimu? Lewat khutbah, misalnya hari ini. Lewat Injil yang sudah diberitakan. Tuhan ketuk pintu, ayo aku ingin masuk. Aku ingin menyelamatkan engkau. Ataupun orang yang sudah diselamatkan. Tuhan mengetuk pintunya, aku ingin engkau menjadi anakku yang semakin mengenal aku. Yang meninggalkan keduniawian, yang meninggalkan dosa. Tuhan mengetuk pintu hatimu. Tapi terlebih lagi Tuhan suruh, bagaimana kalau kamu yang mengetuk pintu hatiku? Kamu yang mengetuk ketuklah, Tuhan bilang. Tuhan ingin kita rindu bersekutu dengan Tuhan juga. Bukan hanya Tuhan yang rindu bersekutu dengan kita. Oleh karena itu Tuhan bilang, Minta, ayo minta. Cari. Ketuk. Maka pasti akan dibukakan bagimu. Ini sesuatu yang persisten. Sesuatu yang terus menerus. Dan kita sekarang melihat hal yang ketiga, saudara. Bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk meminta. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita meminta sebagai seorang anak.